Intro Selamat datang di channel Sekolah Stata Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Stata Di channel Sekolah Stata, mari kita lihat Nah ini pertanyaannya datang dari Mas Dery Indra Hadi Mas tutorial untuk menggabungkan data dari 2 buku berbeda Contohnya data DL01 di buku 3A dan data DL01 di buku 5 Nah mari kita lihat Sebenarnya kita harus melihat dulu dia level datanya itu apa Setelah itu kita harus identifikasi Dia kenapa, apakah dia ditanyakan untuk siapa ya Apakah dia ditanyakan untuk cewek atau ditanyakan untuk ibu atau ditanyakan untuk 15 tahun ke atas Nah kayak gitu Jadi kita perlu lihat dulu ya buku 3A dan juga buku 5 Kita lihat langsung ke questionnaire, lihat di buku 3A Nah di awal itu pasti sudah dijelaskan Nah ini ya contohnya Responden adalah anggota rumah tangga berumur 15 tahun atau lebih Itu artinya 12 tahun lebih ya Nah sekarang kita masuk buku lain Buku lain itu buku 5 Itu ada di buku 5 ini ya Kita lihat Nah di buku 5 ini ternyata responden adalah anggota rumah tangga berumur di bawah 15 tahun Ini artinya berbeda ya Jadi yang satu ini 15 tahun ke atas Yang satu ini 15 tahun ke bawah Kalau kita memperjinkan berdasarkan ID Dia akan berbeda 15 tahun ke atas sama 15 tahun ke bawah Jadi gak ada yang match Mari kita coba ya Mari kita cek Coba langsung aja Mari kita lihat Nah disini kita buka data setnya Data set kita DL 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 A01 DL A01 Setelah itu di enter Ya klik dulu sebelumnya Karena saya sudah mencoba Nah ini Kemudian Merging dengan data buku 3A Underscore DL A01 Ini tadi ya DL A01 Ini 1.1 Kenapa 1.1 Karena dia individu dengan individu Nah kalau berbeda level N to 1 Atau 1 to N Kayak gitu Nah nanti dilihat Mana yang mengalami duplikasi Nah itu ya dikasih N Nah jadi sebelum matching Kita harus cek duplikasinya ya Apakah dia ada duplikasi atau tidak Langsung kalau sudah kita enter Dan benar Tadi ya Karena dia tidak ada Dia berbeda-beda ya Maksudnya respondennya itu berbeda Ini artinya Dia tidak adanya match Jadi hasil dari matching itu ada 3 Kemungkinan pertama adalah Dia match Tidak match di Variable master Jadi master itu Dataset yang Sekarang lagi kita buka Terus using itu adalah Dataset yang mau kita matching Nah disini Dia tidak match Di data master sebesar 15.000 Kemudian di using itu Dia tidak match Sebesar 34.000 Nah itu artinya Karena tadi ya Respondennya itu berbeda Ya dia tidak match Nah mungkin Solisinya bagaimana mas Kalau kita ingin Merjikan seperti ini Nah solisinya mungkin Kita bisa membuat Apen data Nah cuman Lihat lagi ya Jadi pertanyaannya kan Dia berbeda 15 tahun di atas Sama 15 tahun di bawah Nah diharapkan Variable-nya yang dipakai Juga harus sama Jadi kalau Apen itu Syaratnya Variable yang dipakai Di data master Sama variable yang dipakai Di data existing Harus sama Jadi kita nanti Bukan menambah Variable ke kanan Tapi dia Menambah observasi ke bawah Jadi Jadi nanti Observasi akan bertambah banyak Saran yang kedua adalah Menggunakan buku K Jadi Kalau Menggunakan buku 3A Dan juga buku 5 Itu terpisah-pisah Sampelnya Jadi buku 3A Itu diperlukan 15 tahun ke atas Sedangkan Buku 5 Itu diperlukan Untuk 15 tahun ke bawah Nah kalau Kita menggunakan Buku Rosting Atau buku K Nah itu Dia menanyakan Semua Anggota rumah tangan Sehingga kita bisa pakai Dataset Buku K Tanpa Lalu Seperti itu Nah mungkin itu ya Tutorial kali ini Untuk pertanyaan Mas Siapa tadi Mas Dery Terima kasih atas pertanyaannya Dan Jika Sobat Stata Ingin bertanya Tentang Mediatif data Scuber Atau data primer Silahkan Tinggalkan di kolom Komentar kami Dan terima kasih semuanya Sampai jumpa Dan jangan lupa Subscribe Di channel Sobat Stata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jeremy